Selamat pagi, hari ini aku akan berbagi cara aku menyimpan chasin, chasin atau chasim ya Jadi ceritanya, ini aku mendapatkan chasin 3 hari yang lalu Kemudian karena aku pergi, jadinya aku lupa, buru-buru Ketika mendapatkan chasin ini, aku taruh saja di suhu ruang Kupikir nanti sesudah aku pergi akan aku kemas, kemudian taruh di kolkas Ternyata dia itu sebentar saja sudah layu Jadi daunnya itu ngelemprek gitu ya Ngelemprek lah, maksudnya menunduk, kemudian tidak segar lagi Lalu karena aku merasa sayang, aku kemudian mencoba untuk menyegarkannya kembali Ketika aku taruh di air, jadi seperti kebiasaanku kalau misalnya menaruh sayuran hijau yang masih berakar Itu kan aku tambahkan air Tapi ketika aku kasih air saja, dia itu tidak mau segar Masih tetap ngelemprek Begitu Akhirnya aku mengambil baskom Kemudian chasinnya aku rendam di air baskom itu Air di baskom itu, seperti ini ya Aku siapkan air bersih Cukup banyak Kemudian aku tambahkan garam krosok Ini andalanku garam krosok Tingkat alkalinya lebih tinggi Aku berpikir bahwa ini mineralnya cukup tinggi ya Siapa tahu bisa membuat tanaman segar kembali Apalagi kan dia memiliki akar Jadi nutrisinya bisa terserap Jadi ketika si chasin layu ini aku masukkan ke sini Itu daun-daunnya memang masih Seperti tertidur, tidak segar sama sekali ya Jadi mingkupnya itu benar-benar layu lah Itu aku rendam begini Aku rendam sampai ke akar-akarnya Jadi akarnya kan sudah aku bersihkan dari tanahnya ya Ini aku rendam sampai daunnya juga aku rendam Ini airnya lebih banyak dari ini Nah, ini aku diamkan Rupanya setengah jam kemudian dia itu Daunnya segar kembali seperti ini Megar dan aku kaget sekali Karena kan ini sebenarnya eksperimen pertama ya Kalau biasanya aku itu Merendam sayuran seperti bayam, kangkung Di air yang diberi garam Itu sebenarnya adalah untuk Mematikan cacing atau telur cacing yang ada Yang kemungkinan masih ada di sayuran bayam dan kangkung itu Tetapi aku tidak lama-lama ya Merendamnya cukup 10 menit Sebelum aku meniriskan kemudian memasaknya Nah, saat perendaman itu Biasanya bayam dan kangkung memang menjadi segar kembali Kemudian aku mengingat itu Maka aku terapkan pada cacing yang layu Ternyata luar biasa ya Aku benar-benar takjub ya Masya Allah ini Benar-benar segar Seperti baru saja dipetik Ini tidak terlihat bahwa sebelumnya dia benar-benar layu Tahu kan kalau layu itu seperti apa Mingkup daunnya dan Tidak menarik begini loh Begini Kemudian menunduk begini Semua daunnya itu menunduk begini Dan itu Sangat tidak menarik Ketika mau dimasak pun Rasanya ugah-ugahan Karena kok masak sayur layu ya Tapi ketika ditaruh di air Yang diberi sedikit garam Dan sebentar saja Rupanya dia bisa segar kembali Seperti ini aku seneng sekali Sepertinya ini akan aku terapkan pada Tanaman yang lain ya Seperti Apa namanya Selada Selada kan juga Mudah sekali Dilayu kalau ditaruh di suhu ruang Kadang-kadang selada juga Sekedar aku rendam saja di Air Bagian akarnya ini Jadi Ini Ini kan sekarang pagi ya Kejadian itu Perendaman itu aku lakukan Tadi malam Cuma sebentar Dan sudah mekar Seperti ini Kemudian aku pindahkan ke Wadah ini Ya kan Karena kan Kalau misalnya Direndam kelamaan Aku khawatirnya Dia juga akan Lonyot Tapi aku juga Kurang tahu ya Apakah kalau misalnya Direndam lama itu Dia Masih akan tetap Segar seperti ini Ataukah malah justru Akan lonyot Itu Aku cuma berpikir Bahwa khawatir Kalau misalnya Nutrisinya Berkurang Karena perendaman Maka semalam Ketika dia sudah mekar Seperti ini Aku taruh di Botol ini Maaf Di stopless ini Ini stopless bekas Apa tuh Kemasan Denkau Ya Bersih Kemudian aku Berdirikan begini Di Berdirikan Seperti ini Itu seperti yang tadi Di awal Ya Seperti ini Ini memang Caraku Menyimpan Sayuran hijau Yang masih Memiliki akar Ketika dia Belum layu Memang aku simpan Dalam Stopless Seperti ini Jika Kulkasku Tidak penuh Tetapi Jika Kulkasku Penuh Maka Biasanya Kalau aku tidak Buru-buru Pergi ya Baru beli Dari Pasar Itu Tanaman hijau Seperti Chasing ini Aku Bungkus Dalam Kitchen Towel Ataupun Tisu Jadi yang aku pakai Ini ya Kitchen towel Ini Politek Ini Kitchen towel Berisi Empat Lembar Ini Kain ya Yang bisa Dicuci ulang Dipakai lagi Ini Ukurannya 30x60 cm Seperti ini loh Sayang Ya kan Besar Ini Andalan Gue Sekali nih Ini udah aku Potong-potong ya Untuk Untuk Mengemas Sayuran Nih Seperti ini Termasuk juga Untuk Menyimpan Cabai Tomat Itu Tin wallnya Aku alasi Dengan Kitchen towel Yang seperti ini Atau Kadang aku Menggunakan Pesiu Calorie Absorbed Ini ya Tisu Yang Memiliki Daya Serap Tinggi Untuk Menyerap Minyak Dan Air Ini dapat Menyerap Minyak Hingga 234 Kilokalori Food Grade Higienis Halal Seperti ini Ini isinya Tiga 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 Roll Seperti ini Dan aku beli Itu murah Tiga itu Waktu itu aku beli 24.000 Ini bisa Dilehat ya Ini kan Food Grade Tisu Tisu Daper Perpetual Memenuhi Standard Food And Drug Administration Atau FDA Amerika Serikat Sehingga dapat Bersentuhan Dengan Makanan Aman Untuk Makanan Yang siap Saji Maupun Sayuran Seperti itu Kemudian ini Higienis Dibuat dari Serat Alami Yang diperoleh Dari Perkebunan Kayu Yang di Kolola Secara Berkelanjutan Diproses Dengan Temperatur Tinggi Untuk Hasil Yang Higienis Kemudian Ini Double Imbusing Teknologi Dibuat Dengan Teknologi Double Imbusing Dari Italia Untuk Penyerapan Minyak Maksimal Absorb Oil Menyerap Minyak Jadi Double Imbusing Seperti Ini Kan gulungan Panjang Terserah Aku maunya Seberapa Panjang Yang akan Aku pakai Tinggal Memotongnya Ya kan Tinggal Memotongnya Begini 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 Sesuai Dengan Ukuran Yang aku Mau Double Imbusing Seperti Ini Bahan Tisunya Itu Dari Serat Kayu Dan Ini Ada Dua Ini Susah Dibuka Pokoknya Ini Dua Lembar Jadinya Tebal Tebal Bagus Ini Juga Kadang Aku Gunakan Untuk Alastin Wall Ketika Aku Menyimpan Cabai Tomat Dan Lain Lain Di Dalam Wadah Dan Ini Juga Yang Aku Gunakan Untuk Membungkus Sayuran Hijau Mengapa Aku Menggunakan Tisu Ataupun Kitchen Towel Itu Adalah Untuk Menyerap Kelembaban Jadi Kalau Misalnya Yang Namanya Sayuran Itu Kan Dia Bernafas Kemudian Walaupun Ditaruh Di Kulkas Dia Bisa Juga Mengeluarkan Embun Kan Kalau Misalnya Embunnya Itu Menetes Ke Daun Daun Kemudian Tidak Terserap Dapat Mengakibatkan Pembusukan Jadi Kalau Misalnya Aku Menaruh Di Dalam Kulkas Itu Untuk Caisin Ini Tidak Kupotong Akarnya Biarkan Saja Kemudian Tidak Perlu Dicuci Ini Cuma Contoh Ya Tadi Kan Aku Merendam Di Dalam Air Karena Untuk Contoh Tapi Kalau Untuk Menaruh Di Kulkas Menyimpannya Di Dalam Kulkas Si Daun Tidak Perlu Dicuci Kalau Misalnya Sudah Terlanjur Layu Maka Lakukan Proses Yang Seperti Tadi Direndam Dalam Air Garam Kemudian Ditiriskan Dulu Di Wadah Hingga Tidak Ada Air Yang Menempel Di Daun Ini Kemudian Lakukan Hal Yang Seperti Ini Letakkan Sayuran Hijaunya Yang Masih Ada Akarnya Itu Di Atas Tin Wall Kemudian Dibungkus Ya Banyak Ternyata Jadinya Padahal Aku Tadinya Berpikir Ini Cuma Sedikit Karena Lemes Itu Tadi Nah Setelah Itu Dibungkus Begini Jadi Kalau Misalnya Nanti Terjadi Penguapan Maka Uap Airnya Itu Akan Terserap Oleh Kitchen Towel Atau Tisunya Kalau Pakai Tisu Ya Begini Saja Nah Begini Saja Cuma Kan Kalau Aku Lebih Suka Menggunakan Kitchen Towel Karena Tidak Boros Jadi Tinggal Dicuci Jemur Kemudian Dipakai Lagi Karena Ini Kain Dengan Daya Serap Tinggi Bener Loh Dan Dia Berlubang Lubang Seperti Ini Aku Suka Sebentar Diproduksi Oleh PT Indomas Susmijaya Group Company Ciketing Bekasi Indonesia Dan Ini Tidak Mahal Isi Empat Ini Kalau Tidak Salah Seharga 11.000 Nah Ini Kalau Sudah Seperti Ini Ini Aku Masukkan Ke Plastik Plastiknya Bisa Plastik Apa Saja Yang Penting Bersih Ya Seperti Ini Plastik Bekas Kain Masukkan Seperti Ini Kemudian Ditutup Rapat Masukkan Ke Kulkas Aku Biasanya Menaruhnya Di Kulkas Bagian Bawah Di Locker Hust Yang Biasanya Digunakan Untuk Sayuran Dan Buah Jadi Kalau Untuk Caisin Perlakuannya Seperti Ini Tidak Perlu Dipotong Akarnya Dan Tidak Perlu Dipotong Daunnya Karena Kalau Daun-daunnya Ini Dipotongi Seperti Halnya Bayam Atau Kangkung Si Caisin Justru Cepat Busuk Ya Jadi Berbeda Dengan Bayam Dan Kangkung Kalau Bayam Dan Kangkung Bisa Dipetikin Kemudian Disimpan Di Tinwall Tapi Kalau Caisin Disarankan Jangan Dipetik Biarkan Saja Dia Disimpan Bersama Dengan Akarnya Oke Seperti Itu Selamat Mencoba Bye